Intro Happy Monday, property people! Seperti yang sudah dijanjikan pada minggu sebelumnya, pada program My Online Consultation Day Monday, kali ini akan membahas tema desain rumah impian berdasarkan kepribadian. Dan untuk yang menjawab pertanyaan kalian, sudah ada Linda Juliana dari Hello Embryo. Halo, Linda apa kabar? Baik. Ini temannya menarik banget. Gimana desain rumah harus berdasarkan atau merefleksikan kepribadian? Itu kenapa sih? Ya pasti sih, karena rumah itu emang bakal ditinggalin sama pemiliknya. Jadi memang harus merefleksikan yang pemiliknya pengen gitu. Apa sih yang mereka suka, apa yang enggak gitu. Biasanya sih kita dapat dari briefnya dulu, mereka pengennya apa, apa yang boleh, apa yang enggak boleh. Jadi abis itu baru kita mulai develop desainnya gitu. Supaya pemiliknya juga betah di rumahnya sendiri ya. Di rumahnya juga puas. Sekarang kita lanjut untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari sosial media. Ya, pertanyaan pertama dari Edmiret & Sigi. Desain rumah apa yang cocok untuk orang yang suka mengadakan acara di rumahnya ya? Sekedar kumpul-kumpul bareng teman-teman aja sih. Pertama sih, bagusnya kita tahu dulu berapa total luasnya atau besar rumahnya itu sendiri. Jadi misalnya rumah itu cuma 100 meter, jadi kita akan aturin dulu layoutnya kira-kira apa aja mereka yang butuhin gitu. Misalnya kayak butuh kamar, butuh kamarnya ada berapa, ruang makan atau ruang keluarga. Kalau memang luasnya memungkinkan, kita akan berusaha untuk aturin misalnya ruang keluarga dan ruang makan biar deketan atau jadi satu dan lebih nggak ada sekat gitu. Jadi bisa keseluruhan rumah terasa lebih luas. Jadi kalau misalnya dia ada acara, ngundang orang, bisa lebih ada space gitu. Ada space-nya. Agak keseluruhan kalau ada sekat-sekat. Iya, jadi bisa dipakai, bisa saling kelihatan, bisa saling digabung gitu. Atau kalau dia suka undang orang, bisa ada barnya atau apa gitu. Oke, jadi disesuaikan dengan ukuran rumahnya juga? Iya, iya. Jadi harus tergantung dari luasnya dulu, baru kita bisa bikin kira-kira gimana yang paling enaknya gitu, desainnya. Oke, sekarang pertanyaan yang kedua, yaitu dari Ed Cita Eliani. Kalau desain rumah yang ada unsur kayunya, apakah mungkin diaplikasikan di kota Jakarta? Mungkin bisa tergantung areanya juga ya. Karena misalnya kalau area Jakarta yang dekat sama pantai, atau yang lebih lembab areanya. Seperti daerah barat. Iya, mungkin. Jadi itu kayu kan suka, apa ya, takutnya bisa lebih muai, lebih nyusut. Nah, itu mungkin ada masalah di situ. Tapi kalau misalnya untuk apartemen, atau di area rumah yang selatan, atau yang nggak terlalu lembab sih, bisa-bisa aja. Gantung kelembapan, tingkat kelembapan di area tersebut ya? Iya. Sama mungkin bisa pakai tipe vinil, nggak perlu solid wood gitu, nggak perlu kayu solid. Ya, karena lebih tahan juga sih. Kalau yang kayak vinil itu lebih tahan. Iya. Ada zat cair ya? Ya, karena itu lebih ke plastik, bukan benar-benar kayu sih gitu. Tapi look-nya bisa tetap kayak kayu. Iya, bisa. Kalau misalnya untuk vinil ya. Tapi kalau untuk daerah-daerah lainnya, berarti sebenarnya lebih aman ya? Iya. Sama perawatan juga. Kan nggak boleh terlalu basah, nggak boleh dipel terlalu pakai air yang banyak gitu. Iya, kalau mengandung kayu gitu. Iya. Nggak bisa terlalu banyakkan air. Iya, betul-betul. Oke, jadi kembali lagi ke daerah dan perawatan kitanya sendiri. Iya, benar-benar. Benar banget. Ya, gimana Purporti People? Udah puas belum jawabannya? Dan untuk kamu yang pertanyaan yang belum terpilih, jangan khawatir. karena di Monday selanjutnya masih akan membahas teman yang sama dan narasumber yang sama. Jadi, sampai ketemu di Monday selanjutnya. Bye! Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.